Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di revynaldo channel guys oke teman-teman di kesempatan video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian semuanya jadi bagaimana cara kita agar usaha angringan warung kopi kita tuh sukses dan ya kurang lebih kita mendapatkan penghasilan yang lumayan ya teman-teman dan seperti yang teman-teman lihat di video-video sebelumnya aku akan cerita langsung bagaimana cara saya ya cara aku untuk memulai usaha angringan warung kopi ini dengan yang insyaallah omset hari ini kurang lebih 6-10 juta bahkan lebih per bulan ya teman-teman jadi bagaimana caranya so simak terus videonya baik teman-teman kita lanjut untuk pembahasan kita kali ini ya jadi pengalaman aku ya teman-teman pengalaman aku sebelum aku tuh memulai buka atau memulai bangun konsep-konsep angringan aku atau warung kopi aku ini memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya teman-teman harus kita perhatikan ya aku tuh paling sering memperhatikan yang pertama itu masalah tempat ya teman-teman kebetulan ini aku berada di jalan desa tidak di kota ya teman-teman bahkan teman-teman lihat sendiri itu di belakang itu sebelah sana itu sudah sawahannya jadi ini perbatasan desa ya teman-teman dan lalu lalang juga ada di sini ya teman-teman lumayanlah yang namanya jalan desa tidak di kota karena kenapa teman-teman sebelumnya teman-teman juga harus ketahui kemampuan teman-teman ya jadi jangan moro-moro teman-teman itu gak punya modal banyak tapi inginnya tuh muluk-muluk itu jangan ya gak usah yang penting kita mulai dari bawah dulu ya teman-teman dan bagaimana cara kita tuh menentukan ya menentukan tempat yang strategis jadi teman-teman aku tuh sangat apa ya sangat memperhatikan masalah tempat ya karena tempat ini membuat pelanggan kita tuh mengarah ke nyamanan ya jadi harus nyaman teman-teman ya karena yang kita jual itu sebenarnya gak cuma makanan tok tapi juga tempat yang nyaman nah itu harus teman-teman perhatikan ya kadang meskipun terlihat rame tapi itu belum tentu membuat pelanggan kita nyaman contoh teman-teman ya contoh teman-teman buka di jalan cepat ini yang jelas selalu lalang sepeda motor atau kendaraan tuh sangat ramai dan berisik sekali teman-teman nah tapi kalau disini ini ya lumayan tidak terlalu berisik atau bising ya karena mungkin ke jalan itu ada beberapa jarak ya nah kurang lebih ini 5 meter ke jalan raya itu ya jalan raya jadi intinya teman-teman yang pertama harus kalian ketahui harus kalian perhatikan ini masalah tempat nah terus bagaimana cara kita memilih atau memilih untuk tempat yang strategis nah menurut aku pribadi teman-teman ini harus ada lahan parkir ya dan juga akses jalan ini mudah meskipun gak harus dipinggir di jalan raya ya teman-teman itu kalau aku ya seperti teman-teman lihat di video-video aku sebelumnya tuh ada aku review untuk tempatnya tuh jadi tempat ini sangat menentukan ya teman-teman untuk masalah ramai gaknya ini nanti kita akan ada solusi lain ya jadi lewat promosi-promosi lewat ya banyak cara lah teman-teman ya kemudian untuk yang kedua selain tempat teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya fasilitas jadi fasilitas ini memang sangat penting ya teman-teman terutama kayak tempat duduk ini harus memang ada nah disini aku buat 2 macam ya ada yang duduk di atas di meja seperti yang teman-teman lihat itu di belakang ada juga yang lesehan ya ini aku lesehan kebetulan ya aku duduk yang lesehan ini tinggal pilih ya karena aku tuh melihat kadang ada orang yang memang suka duduk di kursi ada yang juga pengen lesehan karena disini juga bisa makan di tempat juga ya teman-teman yang namanya angkeringan pasti kita harus menyediakan tempat duduk yang nyaman kayak gitu ya terus teman-teman setelah itu juga biasanya memang kita tuh menyediakan wifi ya karena zaman sekarang tuh anak-anak muda itu memang butuh banget yang namanya wifi tapi kalau aku sendiri wifi tuh tidak yang utama ya teman-teman tapi yang utama ini apa itu tempat penyamanan dan fasilitas itu sih masih tergantung dengan kepada siapa kita target menjualnya ya teman-teman kalau teman-teman tuh lebih mendominan ke anak muda yang jelas wifi tuh harus didahulukan nah karena saya tuh kebetulan buka di wilayah desa maka 6 wifi ini aku nomor sekiankan ya jadi kalau teman-teman gak ada model juga gak apa-apa kalau buka di desa kan gitu ya karena kenapa targetnya gak cuma anak muda tapi juga orang tua nah ini juga ketergantungan dengan menu yang kita jual nah ini penting ya teman-teman jadi biar usaha angringan kita atau warung kopi kita tuh terus berjalan ya kemudian setelah fasilitas kenyamanan ini teman-teman juga perlu memperhatikan yang namanya menu yang kita jual ya teman-teman menu yang kita jual memang teman-teman tuh saran dari aku ya harus punya ciri khas yang kita jual ya meskipun warung kopi biasanya identik dengan kopi yang kita jual tapi kalau aku gak seperti itu ya teman-teman ini yang paling banyak kesalahan dari teman-teman angringan atau warung kopi yang lain kalau aku sistemnya tuh angringan warung kopi jadi teman-teman aku gak hanya jual membesarkan kopi tok disini malah aku buat brand sendiri angringan dan juga aku tuh jual sejenis ayam bakar ada ayam goreng intinya menu-menu bakar juga ya teman-teman khas dari angringan aku disini kalau bisa juga teman-teman harus buat sendiri ya brand sendiri ciri khas sendiri dari makanan yang teman-teman jual ini memang sangat menentukan dan harus kreatif ya seolah kalau di youtube tuh banyak sekali atau teman-teman sering kuliner tuh ya bisa apa bisa survei ya untuk makanan-makanan yang paling banyak dicari tuh apa tinggal teman-teman tuh ya mengkombinasi atau apa ya memodifikasi ya teman-teman biar tidak sama kayak gitu jadi kalau sudah banyak yang gak usah diikuti ya teman-teman untuk yang angringan mungkin sama saja ya sate-satean tinggal teman-teman tuh juga menyesuaikan dengan jenis satenya tuh apa saja ini juga gak sama ya teman-teman antara di desa dan juga di kota itu memang beda gak bisa disamakan nah terus bagaimana teman-teman setelah gak usah banyak-banyak dulu itu aja ya teman-teman jadi pertama perhatikan tempat ya ini lagi-lagi memang tempat ini memang gampang-gampang sulit ya kadang tuh seakan-akan kita tuh memandang bahwasannya tempat tuh harus ramai ya padahal yang ramai juga belum tentu pelanggan tuh mau beli ke kita ini yang susah teman-teman memang perlu banyak belajar kalau aku caranya ya itu tadi harus ada lahan parkir juga akses jalan gak terlalu cepat kemudian sisi tempat fasilitas ini tercukupi ya kayak mungkin ada yang suka gitar ya kita kasih gitar ya teman-teman atau suka main catur ya kasih catur kayak gitu atau suka main remi ya silahkan dikasih ya itu ya bisa teman-teman pilih-pilih sendiri lah mana yang lebih tahu kan gitu ya teman-teman tergantung targetnya kepada siapa nah kemudian yang kedua itu tadi kita untuk masalah fasilitas yang ketiga sekarang ya itu masalah yang jenis makanan yang kita jual nah ini ya teman-teman orang itu memang biasanya awal itu penasaran nah tapi kita manfaatkan dari hal penasaran ini bagaimana pelanggan kita tuh balik lagi ini penting ya teman-teman dan ini bisa membuat keberlangsungan usaha dari teman-teman sendiri ya bagaimana caranya ya ketika teman-teman masak minta pendapat lah ke orang-orang sekitar ke orang lain bagaimana bagaimana yang kita harus siap menerima kritikan ya kurang begini kurang begitu ini harus siap kita perbaiki ya ini demi biar pelanggan kita tuh balik lagi aku juga dulu seperti itu ya teman-teman memang butuh masukan ya awal gak seperti ini ya awal alhamdulillah sekarang dari mulut ke mulut sudah mulai banyak yang datang berdatangan ya teman-teman padahal saya sendiri masih belum sempat promosi karena untuk angkeringan ini baru satu bulan ya teman-teman gak sampai dua bulan masih tapi alhamdulillah pelanggan dari luar tuh semudah mulai berdatangan dan bahkan ya makan disini makan di tempat guys ya jadi itu ya teman-teman gak usah muluk-muluk dulu alhamdulillah ya untuk pendapatan itu memang relatif ya teman-teman tapi kalau tingkat desa kalau ini pengalaman aku sendiri yang ada di angkeringan ya kurang lebih ini rata-rata yang antara 6 juta sampai dengan 10 juta itu alhamdulillah bahkan bisa lebih ya teman-teman jadi itu untuk penghasilan kita teman-teman gak usah fokus ke penghasilan dulu yang penting prosesnya dulu guys ya jadi buat kalian yang masih bingung atau bagaimana caranya atau bingung mau mulai usaha seperti apa-seperti apa jangan malu-malu teman-teman silahkan komen kalau aku bisa jawab pasti aku akan jawab guys ya jadi itu dulu untuk videonya semoga bermanfaat sampai jumpa bye-bye sampai jumpa bye